Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang korea yang... MEDO! Oke, pola-pola hari ini aku mau pergi ke acaranya pembukaan The Glory 2, sebenarnya yang diundang itu Jinet Tapi aku numpang, nah ini acaranya di daerah Gwangjin-gu Oh, aku baru nyadar belakang aku, ada tante tadi ya, ikutan ngeliat kamera Ya, jadi kita bakal kesana, ini acaranya jam 8, sedangkan ini masih setengah 7, jadi masih ada 1,5 jaman, tapi kita mau pergi lebih awal, liat-liat Dan karena parkirnya gak bisa disitu, makanya aku parkir di tempat lain, terus ini lagi jalan kesana Ini tempat yang jarang tak kunjungi, kayak Gwangjin-gu Ada kursi buat nunggu, kalau misalnya lagi nunggu ini loh, Green Man-nya itu Jadi bisa duduk, nunggu, sambil menunggu rampu, untuk nyebrang jalan Ini disebelahnya ini ada beberapa gedung pemerintahan, makanya Agak rapi gini Sudah nyampe, ada papanya Glory Bok besar Yap, kayak gitu Ini kan dirilis tanggal 10 Maret, hari ini tanggal 8 Maret, jadi 2 hari sebelumnya Dan sebenarnya tanggal 4 sampai 6 kemarin, Jinnet tuh dapet akses untuk nonton 2 episode, episode 9 sama 10 Cuman karena dua-duanya sih, akhirnya kita gak nonton 2 episode yang udah dirilis sebelah awal Eh.. Oke.. Jadi.. Em.. Ini kita udah dapet gelang, sama tiket maksudnya Jadi ini sekarang setengah 8, ternyata mulai setengah, eh mulai jam 8 acaranya mulai Song Yekyo datang ternyata, jadi Song Yekyo datang, beberapa artis datang Ternyata bagian jin gak datang, itu yang tak sayangkan Padahal aku pengen liat aslinya Tapi baru bisa masuk itu mulai setengah 8, mulai sekarang sampai jam 8 itu agak bebas Ada foto sun, cuman sebatas itu, terus katanya kalau belum makan silahkan makan Oke, jadi ini barusan masuk, ternyata begitu masuk, cuman ada 2 foto sun satin Jadi sebenarnya sekarang disini gak ada apa-apa, cuman bener-bener cuman foto sun 2, The Glory Jadi warna hitam sama warna putih, cuman gitu, terus ada logo N besar Yap, jadi yang hitam sama yang putih Oke, ternyata selama acara disarankan untuk pakai masker Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang udah jauh lebih penuh, terus aku tadi ngecek tiket masuk kita Ternyata aku itu duduk di daerah A, baris keempat, kursi nomor 11-12 Dan ini lumayan dekat menurutku Jadi lumayan dekat, semoga sebisa mungkin tak tunjukkan artisnya dari dekat Dan sekarang karena udah mulai mendekati jam 8, kayaknya semakin banyak orang Waktunya kita pergi makan dulu, soalnya kita belum makan malam Dan disini karena ada acara artis mungkin ya, mereka minta untuk pakai masker Jadi bukan masalah dari pemerintah, tapi mereka minta pakai masker Jadi kayaknya kita juga perlu menyiapkan masker Karena masih ada waktu 30 menit, ini kita pergi makan, gak tau makan apa ini ya Seadanya makan sambil lunggu makanan, kayaknya aku pergi ke mobil ngambil masker Oke, jadi aku sama Jeanette putuskan untuk membongkos burgernya Tapi tak pikir-pikir kalau aku jalan ke mobil, takutnya terletak beli awis maskernya Tadi bener-bener mau ke sana, mau ngambil tapi gak jadi Oke, daripada balik, kayaknya harga 990an lumayan murah Jadi aku beli yang ini, tapi kayak nanti aja waktu masuk Oke, ini kita udah di tempat burgernya Sebenarnya tadi maunya membongkos, tapi kebetulan Jeanette dapet tempat Jadi makan di sini Wah, gila juga ya Bergerik Banyak yang kesana, kayaknya gak cuma kita Yang masuk mepet jamnya Pintunya udah dibuka, tapi aku mau ke toilet dulu, habis gitu baru masuk ya Oke, jadi kemarin malam aku balik rumah, agak capek, jadi langsung tepar Soalnya nyampe rumah kayak jam 10.30 atau jam 11 gitu Ya, saya udah tua, jadi gak se-energetik dulu Nah, tapi ada 3 poin yang pengen tak bagikan Pertama-tama waktu aku masuk ke situ, aku gak ngerekam karena tertulis gak boleh Tapi di akhir-akhir, ada orang mulai ngerekam gitu Tapi kayak, gimana ya, kan tertulis gak boleh Dan juga kayaknya gak pantas gitu loh, udah tertulis gak direkam Nanti kalau misalnya aku rekam diam-diam pun tak upload disini Nanti gak enak juga itu muncul Influencer Indonesia, Korea Raumit Mengerekam secara tidak gini gitu Tapi aku berhasil ngambil beberapa foto Terima kasih telah menonton Sebenarnya pembicaraan yang dilakukan di acara kemarin itu Itu bukan kayak pembahasan di episode kali ini apa yang bakal terjadi Tidak karena semuanya bakal dirilis pada tanggal 10 Maret Jadi mereka terus tidak memberikan spoiler Cuman ada beberapa poin yang pengen tak bagikan Dan menurutku ini menarik banget Pertama, penulisnya bilang kayak gini Saya masih pengen menunjukkan kalau Tuhan itu ada Buat yang udah nonton The Glory 1 Disitu ada yang beragama Sedangkan perannya Sungai Gyo Disitu dia itu tidak percaya dengan Tuhan Dia itu bilangnya Ya aku percayanya diriku sendiri Aku akan balas jendam sendiri Tapi katanya di part 2 ini Gak dijelaskan apa yang bakal terjadi Kayak siapa yang bakal berakhir dengan kebahagiaan Ataupun kesedihan itu gak dibilang sama sekali Cuman yang disampaikan adalah Dia menunjukkan kalau Tuhan itu masih ada Aku gak tau apakah yang percaya agama itu Yang malah dijadikan pemenang Atau mungkin dengan ini Tuhan mengajarkan Sungai Gyo Bagaimana caranya mengampuni atau gimana Ya tapi itu yang menurutku menarik Poin kedua Di tempat itu kemarin ada yang tanya Apa dialog yang paling teringat buat Sungai Gyo Nah Sungai Gyo bilang kayak gini Soalnya tak tulis di papan aku lupa dialognya Yang artinya tidak ada yang namanya pengampunan Tapi dengan ini pun aku juga tidak akan mendapatkan kehormatan Ini menurutku kalimat yang juga sangat menyentuh banget Karena ini kan isinya adalah balas jendam Dan arti sebenarnya dari dialog ini Itu katanya kayak gini Jadi dengan seseorang melakukan balas jendam Itu bukannya dia itu malah kayak dipuji seharusnya Dengan dia melakukan balas jendam Dia ini sama-sama jelek Seperti orang yang pernah melakukan kejahatan Tapi itu adalah pilihan dari perannya Sungai Gyo Di The Glory Dan ini aku setuju banget Soalnya waktu kita melihat berita Misalnya ada seseorang dibunuh Terus keluarganya ini membunuh kembali pelakunya Tentu kalau keluarga kita dibunuh Itu pasti marah banget Tapi juga tidak boleh membenarkan seseorang membunuh Karena kadang masih ada bocil-bocil yang komen Oh iya gak apa-apa dibunuh Orang kayak gitu mending dibunuh Itu tugasnya Tuhan Kita manusia kita gak punya wonang Dan lagi-lagi ini yang ditekankan Dan menurutku ini ya kalimat yang sangat menyentuh banget Dan poin terakhir yang ingin kita sampaikan adalah Semua yang kita pengen tahu itu tidak ada yang disampaikan Yang disampaikan cuma satu Tunggulah tanggal 10 Maret 2023 yaitu besok Yap jadi seperti itu eventnya lumayan singkat padat dan jelas Dan kemarin aku bawa pulang ini Yap dapet dua tiket The Glory kayak gini Terus aku juga Ya aku sama Jinet Ini foto masing-masing ada foto buff kayak gini Ini yang hell Ini yang warna putih kayak gini Dan kalau dilihat Di bagian kursinya ini ada darahnya Yap jadi kayak gitu Jadi kita tunggu dikit lagi 10 Maret 2023 The Glory 2 bakal muncul Mari kita tonton bersama-sama By the way Wah Sungye Kyo kan kalau di drama Ini yang aku rasakan ya Waktu aku liat di drama Oh ternyata Sungye Kyo juga menua ya gitu Aku ngerasanya gitu waktu liat di drama Waktu liat aslinya Peee Wahyu Bener-bener kayak Anak kulian Tapi memang ada jaraknya ya Gak tau kalau dari jarak dekat gimana Tapi sebuahnya Kalau dilihat langsung dari jarak Aku duduk kemarin Cakep banget Oke jadi video kali ini sampai disini Makasih dan tonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan mari kita tonton The Glory 2 besok Yes Dan jujur kali ini sebenarnya Netflix itu gak ngundang aku Yang diundang itu Jinet Netflix Singapura Undang Jinet Aku Dusel Haha Haaa Aaahh Sampai jumpa.